Intro Halo guys, balik lagi bersama gue Raka disini di channel 21 Kreatif Media Channel yang ngebahas teknologi secara kreatif Kalau kalian tertarik seputar teknologi terutama tentang PC Bisa langsung aja subscribe Dengan mengklik tombol subscribe di bawah sini Biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini So, kalian pasti sebelumnya udah pernah nonton kan video gue yang sebelum-sebelumnya Yang tentang rakit PC itu Nah, kalau kalian sadarin semua video gue yang sebelumnya itu Kebanyakan merakit menggunakan prosesor dari Intel Baik yang paling murah seperti Intel Core i3-10100F Core i5-10400F Sampai dengan ke seri yang Core i7-nya Nah, di video kali ini kita akan merakit sebuah PC lagi Dengan budget yang lebih tinggi dari rakitan PC yang sebelumnya Yang cuma 30 jutaan Kali ini kita akan merakit sebuah PC yang high-end lagi tentunya Dengan budget yang di angka 40 juta rupiah Tapi kali ini kita akan menggunakan prosesor dari AMD Dan buat kalian yang mungkin nanyain Bang, kapan kita rakit PC budget lagi? Kapan kita rakit PC yang budgetnya itu kere-hore lagi? Karena belakangan ini kita itu selalu merakit dengan budget yang bisa dibilang tinggi-tinggi semua ya Sultan lah pokoknya Nah, tenang aja buat kalian yang nungguin konten rakit PC budget Minggu depan kita akan buatin kontennya buat kalian Jadi jangan sampai ketinggalan Nah, jadi langsung aja kita akan mulai Komponen-komponen apa aja sih yang akan kita gunakan pada rakitan PC kita kali ini Jadi untuk komponen yang pertama yang akan kita gunakan pada rakitan PC di video kali ini adalah prosesornya Nah, jadi disini kita akan menggunakan prosesor dari AMD Yaitu AMD Ryzen 9 3900XT Yang bisa dibilang ini merupakan prosesor kelas high-end dari AMD Karena dia udah memiliki 12 core dengan 24 thread yang menggunakan arsitektur Zen 2 dengan fabrikasi 7nm Yang tentunya prosesor ini udah mendukung PCIe generasi keempat Yang itu merupakan 2 kali lipat lebih cepat dibandingkan dengan PCIe generasi ketiga Yang kita gunakan pada rakitan PC kita sebelumnya yang menggunakan prosesor Intel Mungkin beberapa dari kalian ada yang bingung ya Kenapa disini gue gak menggunakan Ryzen 9 seri 5000 aja Seperti contohnya Ryzen 9 5900X Atau mungkin 5950X Yang performanya itu udah melompat sumayang jauh ya dibandingkan dengan Ryzen generasi 3000 ini Nah, tapi sayangnya pada saat gue membuat video ini Stok dari Ryzen 9 seri 5000 Baik itu 5900X Ataupun 5950X itu Pada kosong semua di toko-toko komputer Bahkan gue sampe nanya ke AMD Indonesia juga Ya, itu masih kosong lah yang seri 5000 nya Jadi, untuk video kali ini gue akan menggunakan prosesor yang Ryzen 9 3900XT aja Yang menurut gue juga udah cukup powerful karena dia udah punya 12 core Kemudian untuk ke komponen selanjutnya yang akan kita gunakan untuk rakitan PC kali ini adalah motherboardnya Yang disini gue akan menggunakan motherboard dari Gigabyte Yaitu B550M Aorus Pro Yang dari penamaan aja kita udah bisa tau kalau motherboard ini menggunakan chipset dari AMD B550 Yang pastinya udah mendukung Ryzen seri 3000 ataupun seri 5000 Sampai dengan seri tertingginya yaitu Ryzen 9 5950X Karena motherboard ini juga udah memiliki power paste sebanyak 10 plus 3 Dengan menggunakan doubler Yang tentunya itu udah cukup untuk mensuplai daya Yang dibutuhkan prosesor yang memiliki TDP yang tinggi Contohnya seperti prosesor yang akan kita gunakan yaitu Ryzen 9 3900XT yang ada di depan gue kali ini Dan selain itu VRM pada motherboard kali ini juga udah memiliki headsync yang untuk menjaga suhunya agar tetap adem Kemudian karena disini kita menggunakan motherboard dengan chipset AMD B550 Kemudian prosesornya itu AMD Ryzen seri 3000 Yang keduanya itu udah mendukung PCIe generasi keempat Jadi motherboard ini juga sudah mendukung PCIe generasi keempat Baik pada PCIe x16 yang digunakan untuk GPU ataupun PCIe untuk M.2 NVMe Selain itu juga pada M.2 NVMe-nya kalian akan mendapatkan heatsync Yang itu berguna untuk meredam panas apabila kalian menggunakan NVMe yang menggunakan PCIe generasi keempat Karena memang untuk NVMe SSD generasi keempat itu cenderung lebih panas dibandingkan dengan NVMe SSD Yang masih menggunakan PCIe generasi keempat Kemudian untuk storage-nya karena disini motherboard dan juga prosesor kita itu sudah mendukung PCIe generasi keempat Nah tapi karena Corsair MP600 ini sudah memiliki heatsync bawaan yang menurut gue gak bisa dilepas dari SSD-nya Jadi kita gak akan menggunakan heatsync bawaan dari motherboard-nya Karena disini kita udah dapetin heatsync bawaan yang gak kalah keren juga dengan heatsync dari motherboard-nya Dan selain itu untuk storage tambahannya disini kita akan menggunakan SSD Samsung 860 EVO dengan berukuran 1TB Part selanjutnya disini adalah GPU Jadi GPU yang akan kita gunakan untuk rakitan PC kali ini adalah Gigabyte RTX 3080 Gaming OC Karena disini prosesor yang kita gunakan itu udah termasuk high-end ya Ryzen 9 Jadi gak ada salahnya kalau kita menggunakan GPU yang cukup powerful kali ini Memiliki 10GB VRAM menggunakan GDDR6X yang jauh lebih kencang dibandingkan dengan GDDR6 biasa yang dipakai di RTX 3070 Selain itu juga GPU ini memiliki kuda core yang bener-bener banyak banget Mencapai 8704 kuda core Menggunakan konfigurasi triple fan dengan ketebalan 2,5 slot dan juga dilengkapi backplate untuk pendinginan yang lebih efisien Jadi yang membedakan GPU dari Gigabyte RTX 3080 Gaming OC ini dengan RTX 3080 biasa Selain dari desainnya yang menggunakan konfigurasi triple fan adalah Power limit yang ada pada RTX 3080 Gaming OC ini berada di angka 370 Watt Jadi perlu kalian ketahui kalau RTX 3080 biasa itu memiliki power limit di angka 320 Watt Jadi untuk Gigabyte RTX 3080 Gaming OC ini memiliki power limit yang memiliki angka 60 Watt lebih tinggi dibandingkan dengan RTX 3080 biasa Jadi out of the box kalian itu sudah mendapatkan performa yang lebih tinggi dan juga overclocking capability yang lebih tinggi dari RTX 3080 Gaming OC ini dibandingkan dengan RTX 3080 biasa Dan GPU ini juga tentunya sudah mendukung PCIe generasi keempat Kemudian yang gak ketinggalan dari rakitan PC kita kali ini adalah pemilihan memori Jadi memori yang akan kita gunakan kali ini adalah memori dari Corsair Dominator Platinum dengan kapasitas 32GB yang berjalan pada kecepatan 3200MHz Tapi karena Corsair Dominator Platinum ini menggunakan Samsung bidai di dalamnya Jadi akan sangat mudah untuk meng-overclock memorinya mencapai kecepatan 3600 ataupun 3800 menggunakan prosesor Ryzen seri 3000 Kemudian untuk mensupply semua komponen yang ada di depan gue ini Kita akan menggunakan power supply dari Corsair yaitu dengan varian Corsair RM850 yang sudah memiliki sertifikasi 80 plus gold dengan daya mencapai 850W Yang menurut gue itu sudah cukup untuk mensupply daya yang dibutuhkan oleh prosesor Ryzen 9 dan juga RTX 3080 yang akan kita gunakan pada rakitan PC kali ini Kemudian untuk part tambahan disini kita akan menggunakan all-in-one liquid cooling dari Thermaltake yaitu Thermaltake TH360 Karena perlu kalian ketahui kalau kita membeli prosesor AMD Ryzen 9 itu kita nggak mendapatkan fan bawaannya Jadi disini kita akan menggunakan IO liquid cooling yang menggunakan triple 120mm fan untuk menjinakkan panas yang ada pada prosesornya Kemudian untuk komponen yang terakhir disini adalah pemilihan casingnya Yang pada awalnya gue itu berniat menggunakan casing yang memiliki bentuk yang cukup unik dari Techware yaitu Techware Quad Mini Cube yang memiliki bentuk seperti Xbox gitu lah ya Nah jadi sayangnya karena casing Techware Mini Quad Cube itu hanya mendukung GPU dengan panjang sekitar 300mm Sementara untuk GeForce RTX 3080 Gaming OC ini memiliki panjang sekitar 315mm Jadi gue mengurangkan niat untuk menggunakan casing yang memiliki bentuk yang cukup unik kali itu Nah jadi untuk penggantinya kita disini akan menggunakan casing dari Corsair yang nggak kalah keren yang ini merupakan varian terbaru dari Corsairnya Cukup berat Yaitu Corsair 4000D yang memiliki warna yang cukup cakep yaitu warna putih dan yang unik ini bagian depan dari casingnya itu mudah banget untuk dicopot Jadi kalian itu untuk mengakses fan pada bagian depannya itu nggak perlu copot baut dan lain-lain Jadi kalian itu hanya tinggal tarik aja kayak gini nih Tuh, kalian langsung bisa mengakses fan pada bagian depannya Nah jadi udah semua komponen yang kita butuhkan untuk merakit PC kali ini Dengan total budget yang kita habiskan itu sekitar 40 juta rupiah Lebih lengkapnya dan juga link pembeliannya akan gue taruh di kolom deskripsi di bawah Jadi kalau gitu kita akan langsung mulai aja untuk merakit PC-nya Terima kasih telah menonton! 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 So itulah dia rakitan PC kita kali ini menurut gue sendiri kombinasi antara prosesor AMD Ryzen 9 3900XT dan juga GPU dari Gigabyte RTX 3080 Gaming OC ini merupakan sebuah kombinasi yang pas untuk sebuah PC yang dipakai sebagai mesin produktivitas ataupun gaming harian dengan harga yang gak berlebihan. Jadi sampai sini aja video rakitan PC kita kali ini jangan sampai ketinggalan juga untuk video rakitan PC kita minggu depan dengan rakitannya itu memiliki budget yang lebih ramah untuk kantong orang Indonesia tentunya. Dan buat kalian yang juga penasaran tentang harga dan juga link pembelian dari komponen-komponen yang kita gunakan kali ini, link pembeliannya akan gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih banget untuk Gigabyte Aorus Indonesia dan juga Lightspeed Computer yang telah menyediakan komponen-komponen yang kita gunakan untuk rakit PC kali ini. Jadi sampai sini aja video dari gue kali ini kalau kalian suka dengan video kali ini kalian bisa like dan kalau kalian suka kalian bisa dislike dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian ke keluarga kalian atau ke grup-grup Whatsapp kalian. Dan buat kalian yang belum subscribe bisa langsung aja subscribe dengan mengklik tombol subscribe di bawah sini biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan juga jangan lupa untuk aktifin tombol lonceng notifikasinya dan buat kalian yang belum follow kita di Instagram ataupun join grup diskusi kita di Facebook bisa follow di at21creativemedia. Oke jadi sampai sini aja gue Raka pamit undur diri sampai ketemu di video selanjutnya signing out. Terima kasih.